Satelit Republik Indonesia atau Satria 1 akhirnya diluncurkan pagi ini waktu Indonesia. Peluncuran satelit ini diharapkan bisa membantu konektivitas internet di Indonesia. Satelit Satria 1 akhirnya diluncurkan di kompleks peluncuran satelit di Cape Cranville, Florida, Amerika Serikat. Peluncuran dilakukan tepat pukul 18.21 waktu Florida atau 5.21 waktu Indonesia Barat. Peluncuran sempat tertunda beberapa menit karena faktor cuaca. Satelit ini dibawa menuju ke orbit pada posisi 146 derajat bujur timur dengan menggunakan roket milik Falcon 9. Satelit akan melayani 50.000 titik di Indonesia khususnya di wilayah pedesaan dan 3T dengan total kapasitas 150 GB per second. Namun satelit baru akan bisa digunakan pada awal Januari 2024 karena satelit baru harus melalui sejumlah tahapan agar berada dalam sempurna di satelit. Selain itu juga ada 11 stasiun bumi untuk kontrol yang tersebar di seluruh Indonesia diantaranya di Cikarang dan juga Banjarmasin. Ini akan efektif beroperasi sekitar Desember 2023 ataupun awal Januari 2024. Nah setelah seluruh hal tentunya kita juga harus menyiapkan ground segmentnya. Diperlukan pembangunan IP hub di 11 gateway kemudian juga ground segment yang untuk posisi di titik-titik pelayanan. Di situ ada visatnya, ada wifi maupun internet aksesnya. Jadi mudah-mudahan kita coba paralel. Jadi pada saat satelit menuju ke titik orbitnya di 146 hujur timur, kami bakti akan menyiapkan perlengkapan untuk ground segmentnya. Iya, mudah-mudahan sesuai dengan rencana lah. Jadi tidak ada gap antara ketersediaan satelit dengan ground segment.